Halo teman-teman mahasiswa UT Apakah kalian ingin melaksanakan uas Ujian akhir semester itu dengan lancar atau tidak? Nah, kalau kalian ingin melaksanakan ujian akhir semester Atau uas UT berjalan dengan lancar Maka saya sarankan teman-teman memerhatikan Menit tiap menit, detik tiap detik Penjelasan yang saya sampaikan melalui video saya ini Khususnya terkait dengan KTPU atau Kartu Tanda Beserta Ujian Dimana disana juga tertera modus atau bentuk uas pada semester ini Yaitu 2023 ganjil Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel youtube saya Maka saya sarankan agar teman-teman segera subscribe ya Supaya kalian nanti tidak ketinggalan Ketika saya mengupload video yang terbaru Dan video-video penting terkait dengan pendidikan Salah satunya adalah tentang UT Nah, kalian yang ingin mendukung saya lebih lagi Teman-teman juga bisa klik super text atau terima kasih yang ada di bawah video Nah, itu teman-teman silahkan Dan semoga bisa membantu perkembangan channel saya ini Jadi teman-teman Pada kesempatan kali ini Pada video kali ini Saya ingin mengajak teman-teman Untuk bersama-sama mempelajari Membaca, memahami Mempelajari kartu tanda beserta ujian itu dengan baik Agar teman-teman bisa mengikuti atau melaksanakan uas ujian akhir semester 2023 genjil ini juga berjalan dengan baik Karena apa teman-teman Jika kalian tidak memperhatikan dengan baik KTPU yang ada Beberapa pengalaman yang lalu pada semester yang lalu Itu ada beberapa dari teman-teman itu yang Gagal melaksanakan ujian Yang dikarenakan tidak memahami KTPU Atau Tidak Membaca KTPU dengan baik Sehingga Gagal melaksanakan uas Atau tidak mengikuti uas pada mata kuliah tertentu Nah, mari kita perhitungkan Penjelasan tentang KTPU berikut ini Teman-teman Apa yang saya sajikan di layar perangkat kalian ini Kalian bisa membaca tampilan Ini adalah salah satu contoh dari KTPU pada semester ini Yaitu 2023 genjil Nah, KTPU ini untuk data pribadinya ini saya hilangkan ya Dan KTPU yang saya tampilkan ini Laman yang saya tampilkan nanti ini Fungsinya untuk menjelaskan Tentunya berasal dari website UT itu sendiri Nah, teman-teman Silakan mungkin teman-teman bisa Sambil teman-teman Mendengarkan penjelasan saya terkait dengan KTPU ini Teman-teman juga bisa Membuka KTPU kalian masing-masing Nah, sebelum saya bahas satu persatu teman-teman Saya Tegaskan Bahwa tiap mahasiswa itu Bisa saja mengikuti Bentuk atau modus ujian yang sama Atau bisa saja juga berbeda Artinya yang saya tampilkan Atau saya contohkan di sini Hanya berfungsi untuk menjelaskan Nah, beberapa teman mungkin akan menjalani Misalnya Tiga-tiganya modus uas Ada UTM, ada UO, ada THE Bisa saja hanya THE dan UTM saja Bisa saja hanya UTM dan UO saja Jadi pada prinsipnya itu tergantung dari mata kuliah yang diikuti Pada semester ini Ini atau 2023 ganjil Nah, mari kita pelajari pahami KTPU UAS UT 2023 ganjil ini Nah, seperti yang teman-teman lihat pada layar perangkat kalian Ini adalah KTPU Untuk mahasiswa Dimana di sini adalah KOP UT Nah, di sini adalah kartu tanda peserta ujian atau KTPU Yang pertama untuk ujian tata putar Atau UTM Jadi, modus atau bentuk ujian UT Pada semester ini Yang pertama itu ada yang namanya Ujian tata poka atau UTM Nah, teman-teman Pada bagian atas ini Di bawahnya adalah Masa Ini adalah masa registrasi 2023 garis miring 2024 ganjil Atau 2023.2 Ini adalah penyebutan semester yang terbaru Nah, bagi teman-teman Mahasiswa baru malah mahasiswa lama Juga harus membiasakan penyebutan semester Sesuai dengan ketentuan terbaru yang ada di UTM Jadi, di sini adalah 2023 garing 2024 ganjil Atau 2023 ganjil Atau 2023.2 Nah, di sini ada name dan nama kalian Nah, kemudian teman-teman itu di sini ada UT daerah Yaitu UT daerah atau UPBJJ Di mana teman-teman mendaftar sebagai mahasiswa UT Sebagai contohnya di sini adalah Kodenya 42 yaitu UT daerah Semarang Kemudian teman-teman Program studi yang kalian ikuti Adalah tertera di sini Sebagai contoh ini adalah 54 manajemen Nah, mahasiswa ini ternyata Tempat ujiannya dia memilih di Kota Surabaya Dengan kode tempat ujian itu 357 851 Nah, perlu saya tegaskan juga teman-teman Jadi, mungkin mahasiswa baru yang belum paham Bahwa ujian di UT Itu dapat teman-teman lakukan Atau laksanakan di mana saja ya Di seluruh Indonesia dan luar negeri Sepanjang di sana ada tempat ujian Atau lokasi ujian Yang memang bekerjasama dengan UT Untuk melaksanakan puas UT Nah, seperti ini contohnya Mahasiswa ini terdaftar di UT daerah Semarang Tapi dia Karena bekerjanya di Surabaya Pada saat melaksanakan registrasi mata kuliah Dia memilih tempat ujian di Kota Surabaya Apakah bermasalah? Jawabannya adalah sama sekali tidak bermasalah ya Karena terserah mahasiswa Nah, apakah bisa memilih pada saat melaksanakan registrasi mata kuliah tempat lain? Bisa saja Bisa di Kabupaten Pati Kabupaten Semarang Kota Semarang Mungkin Jakarta Tangerang dan sebagainya Yang penting yang saya sarankan adalah Ketika teman-teman melaksanakan registrasi mata kuliah itu Tempat ujiannya sebisa mungkin tidak berubah Supaya nanti kegiatannya tidak melakukan banyak proses Nah, ini harus teman-teman pahami Yaitu Pada ujian tatap buka atau UTM Yang perlu teman-teman pahami Yang pertama adalah tempat ujian Yaitu Sebagai contohnya ini adalah Kota Surabaya Nah, dengan demikian teman-teman Ketika mahasiswa ini memilih Kota Surabaya Nah, Kota Surabaya sebagai contoh Ini masuk di UT Daerah Surabaya Jadi, Kota Surabaya itu merupakan tempat ujian Untuk yang tercatuk dalam UT Daerah Surabaya Maka, teman-teman memperhatikan atau melihat Lokasi ujian yang telah ditetapkan oleh UT Daerah Surabaya tersebut Dengan tempat ujian Kota Surabaya Nah, di sini sebagai contoh Saya sudah membuka Laman Surabaya Dan UT.t.it Ini adalah lamannya UT Daerah Surabaya Nah, di sini untuk UTM Ini ada ujian tetap buka UTM Cetak KTPU Nah, pada bagian bawah ini Ada Daftar Wilayah Kabupaten Kota Beserta lokasi atau ujiannya Nah, ini Sebagai contoh saja Nah, kalau ini saya klik Surabaya Ya Surabaya Nah, di sini ada Kota Surabaya Yang lokasinya di FST Kunair Ini untuk ruang 1-41 Pada tanggal 16 Dan tanggal 17-nya Ruang 1-41 Kemudian Kota Surabaya bertempat di gedung kuliah bersama Kampus CU Kunair Ruang-ruang ujian Pas-ruang ruang ujian Ini untuk Hari 1 tanggal 16 Ini untuk ruang ujian 42 Sampai 203 Dan 204-208 Untuk ruang numpang ujian Kemudian Tanggal 17-nya Adalah ruang 42-100 Sampai 161 Dan 162-166 Untuk ruang numpang ujian Teman-teman Apa yang saya contohkan di sini Ini hanya sebagai contoh saja ya Ketika teman-teman Memperhatikan tampilan Pembagian atau penyajian Di dalam website UT Daerah itu Belum tentu sama Jadi Pada dasarnya Ya tidak masalah Tetap sesuai dengan Yang kalian perhatikan adalah Tetap sesuai dengan KTPU Kemudian kabupaten atau kotanya Dimana Kemudian lokasi ujiannya Itu dimana Yang terpenting adalah itu Jadi yang saya tampilkan ini Hanya sebagai contoh Kalau teman-teman itu Misalnya Tempat ujiannya Di Kota Semarang Maka teman-teman juga Memperhatikan Pembagian lokasi ujian Yang telah ditetapkan Oleh UT Daerah Semarang Demikian juga Untuk lokasi-lokasi yang lain Jadi ini hanya sebagai contoh saja ya Kemudian Mari kita pahami Tabel yang ada di sini Nah Yang perlu saya tegaskan Pada prinsipnya Ini hanya sebagai contoh saja Mata kuliah apa saja Yang akan ada Di ujian tatap muka Atau UTM Pada hari yang Pertama atau kedua itu Tergantung dari mata kuliah kalian Dan Sesuaikan dengan KTPU kalian Masing-masing Nah Mari kita pahami Untuk waktu ujian UTM Itu memang dibagi Menjadi jam ke-1 sampai jam ke-5 Dimana untuk tiap Jam ujiannya itu Adalah 90 menit Atau 1.5 jam Nah untuk jam ke-1 nya Ini pukul 7.00-8.30 Jam ke-2 nya 8.45 sampai 10.15 Jadi istirahat 15 menit Kemudian jam ke-3 nya adalah 10.30 sampai 12.00 Istirahat 15 menit Berarti Kemudian jam ke-4 nya adalah 12.45 sampai 14.15 Berarti istirahat siang 45 menit Kemudian jam ke-5 nya Atau jam terakhir adalah Jam 14.30 sampai 16.00 Nah teman-teman Pada jam ke-3 Berapa teman-teman ujian Itu juga sesuai Dengan mata kuliah kalian Masing-masing Jadi perhatikan yang ada disini Nah sebagai contoh Mata kuliah untuk mahasiswa ini Ini adalah Hanya ada satu mata kuliah Yang ujiannya harus ditemuh dengan UTM Yaitu EGMA 4.111 Pengantar Bisnis Dimana pengantar bisnis ini Itu hari pertama Jam ke-4 Pada hari Sabtu 16 Desember 2023 Lokasi ujiannya ini kan kosong Tadi sudah saya jelaskan Lokasi ujiannya adalah Sesuai dengan tempat ujiannya ini Kota Surabaya Kemudian kalian lihat Pada data Pembagian lokasi ujian Yang telah ditetapkan oleh UT Daerah Dimana kalian memilih tempat ujian tersebut Nah dimana kalian memilih tempat ujian tersebut Jadi tidak usah bingung teman-teman Nah ini kok lokasi ujiannya kosong Maka teman-teman tugasnya adalah Melihat tempat ujiannya ini Nah tempat ujiannya ini Ada di UT Daerah mana Kalau di UT Daerah Semarang Ya kalian lihat website UT Semarang Kalau UT Daerah Surabaya Ya kalian lihat website UT Daerah Surabaya Dan yang lainnya Maka untuk mata kuliah pengantar bisnis ini Itu ditempuh pada hari pertama Sabtu 16 Desember 2023 Di ruang 10 Kursi 1 Untuk mata kuliah pengantar bisnis Nah kemudian pada hari yang kedua Kebetulan untuk yang saya contohkan ini Tidak ada mata kuliah yang harus ditempuh dengan UTM Jadi untuk 17 Desember 2023 ini kosong Dia libur Nah sekali lagi teman-teman Wajib memperhatikan sesuai dengan Pembagian Bentuk atau modus ujian Sesuai dengan KTPU kalian masing-masing Jadi untuk ujian tatap muka ini Harus datang ke tempat ujian yang tertera di sini Kemudian kalian Perhatikan dan cari lokasi ujian yang benar dan tepat Sesuai dengan pembagian penetapan yang telah dilakukan oleh UT Daerah Di mana kota atau kabupaten itu berada Ya seperti itu Nah kemudian Teman-teman di sini ada ketentuan Untuk UTM Ujian tatap muka Di mana Yang pertama Segera hubungi UT Daerah setempat Untuk mengetahui lokasi ujian tatap muka Nah tadi kan sudah saya jelaskan ya Jadi ketika teman-teman di situ lokasi ujiannya kosong Itu semua masalah seperti itu Tapi kalian lihat tempat ujiannya di mana Kota atau kabupaten mana Kemudian kalian cari Sesuai pembagian yang telah ditetapkan UT Daerah masing-masing Kemudian yang kedua Lokasi ujian harus telah diketahui sehari sebelum hari ujian Ini bermaksud agar teman-teman nanti tidak tergesa-gesa Tidak mencari-cari pada saat hari ujian Yang ketiga KTPU ini harus dibawa bersama kartu masyarakat pada waktu ujian Terlambat lebih dari 30 menit tidak dibenarkan mengikuti ujian Jadi teman-teman jangan pernah terlambat Hadir di lokasi ujian Saya sarankan paling lambat ya Paling lambat itu teman-teman hadir setengah jam sebelum jam mulai Kalau misalnya mulainya jam pertama jam 7 Ya harus paling lambat benar-benar sudah sampai di lokasi itu Jam 6.30 Agar kalian nanti bisa menuju ruang Yang benar tidak tergesa-gesa Nah lebih baik lagi Lebih awal lagi akan lebih baik Jadi itu perlu teman-teman perhatikan Dan ini untuk Terlambat lebih dari 30 menit Itu tidak dibenarkan mengikuti ujian Kemudian teman-teman Yang kelima Mahasiswa yang telah menuliskan ujian sebelum waktunya Dapat dibenarkan meninggalkan ruang ujian setelah 45 menit jam ujian yang bersangkutan berlangsung Jadi misalnya ketika teman-teman itu mengikuti utekan ujian tata buka Mulainya jam pertama jam 07.00 Maka teman-teman meninggalkan ruang ujian dalam artian selesai Itu jangan kurang dari jam 7.45 Ya Jangan kurang dari jam 7.45 Tapi lebih dari jam 7.45 Kemudian yang ke-6 Pada saat ujian tidak dibenarkan Menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun Ini jelas Kemudian apabila kedapatan menggunakan alat komunikasi pada saat ujian Akan dikenakan saksi akademik berupa pemberian nilai E Pada semua Ya semua mata kuliah di semester tersebut Ya aturan ini sudah jelas di KTPU Nah ini adalah penjelasan tentang KTPU yang pertama Yaitu untuk ujian tata buka atau UTM Nah teman-teman yang belum jelas teman-teman bisa corak-corak di kolom komentar Atau memberikan pendapat Atau kalau mungkin apa yang saya sampaikan kurang tepat teman-teman bisa merevisi atau memberikan data yang lebih valid Nah yang kedua teman-teman adalah Untuk modus ujian take home exam atau THE Nah THE ini teman-teman sangat tenang sekali ya Karena tidak perlu datang ke lokasi tertentu untuk mengikuti ujian Nah teman-teman bisa mengerjakan ujian di rumah Bahasa kemengnya seperti itu Atau sebenarnya dimana saja Sepanjang teman-teman itu bisa mengakses internet dengan baik Namun walaupun itu dimana saja tidak ke lokasi ujian tertentu Nah teman-teman harus memperhatikan ketentuan-ketentuannya Karena ini sangat penting Mari kita perhatikan Untuk masa ini jelas 2023-2024 ganjil 2023.2 NIM dan nama UT daerah jelas Program studi jelas Nah mari kita perhatikan Untuk Tabel berikut ini Khususnya terkait dengan take home exam atau THE Jadi pada tabel ini teman-teman Perhatikan dengan baik yang namanya jadwal pengerjaan Jangan sampai salah paham Jangan sampai salah mengerti ya Jangan sampai tidak tahu apapun bahkan lupa Jangan sampai Karena ini ada penjelasannya sebagai berikut Nah Untuk Mulai pengerjaan Yang saya tampilkan disini sebagai contoh saja ya Pada mahasiswa ini Ternyata untuk mulai pengerjaannya Dia itu tanggalnya Harinya hari minggu 10 Desember 2023 Jam 06.00 Jam 6 pagi Hingga Senin 11 Desember 2023 Jamnya 05.59 WIB Perhatikan ya teman-teman Jadi Jadwal pengerjaannya Itu memang 06.00 Sampai 05.59 Tapi Perhatikan dengan baik Misalnya teman-teman itu mempunyai jadwal Disini Mata kuliahnya adalah SPA 4122 Matematika Ekonomi Ternyata mahasiswa ini Harus menemukan pada hari minggu Ujian THE Pada hari minggu 10 Desember 2023 Mulainya dia bisa mengerjakan Bisa mengunduh Soal Dan mengerjakan itu Jam 06.00 Sampai waktunya itu Hari besoknya Yaitu Senin 11 Desember 2023 Batasnya Jam 05.59 WIB Atau Jam 05.59 Pagi Di hari berikutnya Seperti juga ini Sabtu 23 Desember 2023 Jam 06.00 Sampai Hingga Minggu 24 Desember 2023 Jam 05.59 Nah Tetapi teman-teman Memang jadwal pengerjaannya itu Mulai Sampai Hingga Ya 24 jam Tetapi Harus teman-teman perhatikan Bahwa Teman-teman itu Mempunyai waktu 6 jam saja Sejak teman-teman Mengunduh Soal Jadi teman-teman nanti Dalam Mengerjakan UAS Tekum Ejam Atau THE Itu di laman ini THE.UT.AC.ID THE.UT.AC.ID Di sini ada Ketentuan-ketentuannya Nah Nanti akan saya tambahkan penjelasannya Jadi yang diingat di sini adalah Jam 6.00 Jam-teman Jam 5.59 Tetapi Kalian tidak bebas Semaunya Memang pengerjanya 24 jam Waktunya Tetapi Teman-teman itu Harus memikirkan dengan baik Kapan teman-teman melakukan Unduh soal Nah ketika teman-teman Menentukan waktu Unduh soal itu Maka teman-teman Sudah Memperkirakan Bahwa ketika teman-teman Klik Unduh soal Itu teman-teman Harus segera Mengerjakan Sampai Nanti bisa Mengunggah Atau Mengupload Jawaban tersebut Karena Waktunya Hanya 6 jam Jadi misalnya Teman-teman kok Wah saya Hari minggu itu Libur Free Tidak kerja Maka teman-teman Misalnya Wah nanti jam 7 Aku klik Unduh soal Mengunduh soal Maka teman-teman Waktunya Jam 7 Tambah 6 jam Sampai jam 1 Siang Ya Jam 7 Sampai jam 1 Siang 07.00 Sampai 13.00 Hanya 6 jam Jadi Klik Unduh soal Kalian mempunyai Waktu 6 jam Untuk Mengunduh soal Tadi Dan mengerjakan Sampai Mengupload Jawaban Loh kok Tidak Sampai jam 5.59 Ya Ya memang Itu aturan Yang telah Ditentukan oleh UT Untuk Was THE Atau Tech Home exam Jadi Jangan Sampai Salah Bahang Misalnya Teman-teman Wah Kumpung ini Pagi Saya Biasanya Trafik Internet Itu Tidak Mudah Error Atau Gampang Misalnya Loadingnya Mudah Klik Jam 7 Pagi Nanti Mengerjakannya Malah Jam 3 Sore Nah Itu Teman-teman Menjadi Gagal Karena Waktunya Sampai Jam 1 Siang Nah Misalnya Teman-teman Kok Mulai Dari Jam 9 Klik Unduh Soalnya Jam 9 Pagi Maka Ditambah 6 Jam Sampai Jam 3 Sore Misalnya Teman-teman Klik Jam 12 Malam Ya Waktunya Sampai Jam 5 59 Ini Misalnya Teman-teman Kliknya Itu Di hari Senin Jam 3 Pagi Klik Unduh Soalnya Ya Waktunya Hanya Sampai 5 59 Ini Karena Waktu Tersisanya Hanya Sekitar 3 Jam Bukan Sampai Tambah 6 Jam Karena Teman-teman Mengunduh Soalnya Senin Jum 3 Pagi Nah Jadi Ini Perlu Teman-teman Pahami Nah Untuk Mengakses Laman THI Tersebut Teman-teman Itu Memang Teman-teman Nanti Harus Memakai Sandi Ada Di sini Nah Ini Sandinya Saya Hilang Saya tutupi Tapi Ini Ada Sandinya Nanti Teman-teman Harus Mengikut Sandinya Yang ada Di KDPO Ini Teman-teman Ini Tampilannya Seperti Ini THI .t 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 Kemudian Klik Saya Setuju Masuk Nah Di sini Kalian Inputkan 5 Mahasiswa Password Adalah Sandi Ini Ya Kemudian Kalian Isikan Penjumlah Di sini 13 Plus 8 21 Baru Klik Login Nah Itu Harus Teman-teman Pahami Dengan Sangat Baik Kemudian Ini Kita Lihat Mari Kita Lihat Ketentuannya Ketentuan UAS THE UAS Tekom Exam THE Dilaksanakan Melalui Laman THE .UT .AC .TT Tadi Sudah Saya Jelaskan Kemudian Mahasiswa Wajib Mengundus Soal Sesuai Tanggal Ujian Yang Ditentukan Jadi Soal Yang Tidak Pada Harinya Tidak Bisa Diundu Belum Terbuka Belum Terbuka Nah Ini Teman-teman Harus Sesuai Waktunya Nah Saya Perlu Saya Tegaskan Lagi Teman-teman Bahwa Di Dalam Laman THN Nanti Jika Teman-teman Sudah Oke Di Sana Akan Ada Waktu Yang Berjalan Jadi Yang Menjadi Patoan Waktu Kalian Itu Yang Paling Tepat Adalah Waktu Yang Berjalan Di Laman THN Jadi Di Laman THN Ini Ketika Kalian Sudah Login Nanti Itu Ada Waktu Yang Berjalan Ketika Kalian Sudah Klik Undus Soal Jadi Jangan Sampai Salah Perkiraan Apalagi Terlambat Satu Menit Atau Satu Ditik Ketika Mau Upload Atau Enggah Gara Gara Hanya Mendekati Batas Akhir Makanya Teman-teman Saya Menyarankan Selalu Kepada Teman-teman Mahasiswa Jangan Pernah Mengerjakan Mengupload Atau Mengunggah Atau Mengirim Jawaban Itu Mendekati Menit-menit Terakhir Atau Detik-detik Terakhir Itu Sangat Riskan Waktu Untuk Pelaksanaan Waspe Itu B Sistem Waktunya Sesuai Sistem Komputer Yang Telah Ditetapkan Oleh UT Sesuai Dengan Sistem Komputer Jadi Harus Teman-teman Perhatikan Dengan Baik Kemudian Waktu Pelaksanaan THE Mengacu Pada Waktu Indonesia Barat WIB Atau GMT Plus 7 Jadi Bagi Teman-teman Masih UT Yang Ada Di Wilayah Lain Juga Harus Memperhatikan Ini Waktunya Sesuai WIB Kemudian Soal Dikerjakan Pada Buku Jawaban Ujian BCU Yang Dapat Diunduk Di Laman Yang Sama Jadi Ketika Teman-teman Masuk Ke Laman THE Nanti Itu Teman-teman Unduh Soalnya Ada Di Dalamnya Kemudian 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 Disana Ada Bisa Klik Buku Jawaban Ujian Jadi Disana Disediakan Memakai Format Atau Format Buku Jawaban Ujian Yang telah Disediakan Oleh UT Di Dalam Laman TI Tersebut Kemudian Ini Yang Lima Ini Kenapa Dicetak Tebal Ini Sekaligus Saya Sorak Dengan Warna Ini Karena Sangat Penting Waktu Unggah BGU Untuk Program Waktu Unggah BGU Untuk Program Diploma Sarjana Maksimal 6 Jam Tadi Sudah Saya Jelaskan Jadi Teman-teman S1 Dan Diploma Yang Melah Mengikuti Wajib Mengikuti Was THE Waktu Kalian Itu Hanya 6 Jam Sejak Unduh Soal Waktu Unggah BGU Untuk Program Diploma Sarjana Maksimal 6 Jam Dan Untuk Program Dr. S3 Maksimal 7 Hari Terhitung Dari Waktu Unduh Soal Nah Karena Yang Saya Bahas Ini Adalah Diploma Sarjana Sarjana Dan Diploma Maka Waktu Unggah BGU Untuk Program Diploma Sarjana Maksimal 6 Jam Terhitung Dari Waktu Unduh Naskah Soal Ujian Dan Yang Paling Saya Tegaskan Lagi Adalah Waktu Yang Kalian Pakai Sebagai Patuan Itu Yang Berjalan Di Dalam Ramah TIE Jangan Jam Dinding Jam Dinding Boleh Tapi Kalau Tidak Mendekati Itu Gak Apa Tapi Kalau Mendekati Kalian Mengerjakan Mendekati Batas Jangan Dem Dinding Menurut Saya Lebih Baik Di Waktu Yang Berjalan Di Laman THE Nah Kemudian Yang Terakhir Jika Dalam Waktu Yang Telah Ditentukan Mahasiswa Tidak Mengunggah BGU Maka Yang Yang Bersangkutan Dianggap Tidak Mengikuti Was THE Fasilitas BGU Akan Tertutup Secara Otomatis Bila Melewati Batas Akhir Waktu Unggah Jadi Kalau Waktunya Sudah Selesai Tertutup Otomatis Bagaimana Unggahnya Tidak Bisa Karena Sudah Terlambat Dan Teman Saya Ingatkan Ketika Teman Nanti Mengerjakan Was THE Maka Biasanya Itu Ketika Kalian Sudah Mengunggah BGU Atau Jawaban Disana Muncul Kode Jika Disana Akan Muncul Kode Yang Diperlukan Untuk Kalian Jika Ingin Melakukan Previsi Dan Itu Harus Teman Teman Perhatikan Dan Kalian Catat Atau Difoto Pakai HP Ini Adalah Yang Kedua Nah Yang Terakhir Teman Teman Adalah Modus UAS Untuk Ujian Online Atau UO Nah Perlu Saya Tegaskan Lagi Bahwa Yang Dimaksud Ujian Online Atau UO Disini Adalah Ujian Online Atau UO Sebagai Salah Satu Bentuk Atau Modus UAS UT Ya Sebagai Salah Salah Satu Bentuk Atau Modus UAS UT Nah Mata Kuliah Apa Saja Yang Bisa Ditempuh Dengan Ujian Online Itu Tentu Sesuai Dengan Mata Kuliah Yang Kalian Ikuti Di Semester Berjalan Nah Ini Sebagai Penjelasannya Masa Registrasi Jelas Nama Kalian UT Daerah Dan Program Studinya Nah Mari Kita Pahami Untuk Tabel Di bawah Ini Terkait Dengan Ujian Online Nah Perlu Saya Tegaskan Teman Teman Bahwa Ujian Online Ini Adalah Ujian Yang Dilakukan Secara Online Memakai Perangkat Komputer Yang Sudah Disediakan Oleh Panitia Ujian Ya Oleh UT Tentunya Yang Bekerja Biasanya Bekerjasama Dengan Instansi Tentu Yang Dimana Disana Di Kabupaten Atau Perangkat Komputer Mengerjakannya Memakai Komputer Yang Sudah Disediakan Tidak Perlu Membawa Laptop Atau PC Ya Kemudian Kalian Tinggal Masuk Kelaman Untuk Ujian Online Ya Kelaman Untuk Ujian Online Kemudian Teman Teman Nanti Tinggal Klik Klik Jawaban Yang Kalian Rasa Paling Benar Mengerjakannya Memakai Kemutar Bukan Di Lembar Jawaban Ujian Nah Kalian Nanti Mengerjakannya Di sini Untuk Ujian Online UT Di Suwo .ut.ac.id Ya Namun Tentu Itu Bisa Kalian Login Kalian Bisa Login Sesuai Jadwal Sesuai Jadwal Yang Telah Ditetapkan Nah Kemudian Mari kita Pelajari Teman Teman Bahwa Sebagai Contoh Tanggal Ujian Sabtu 20 Januari 2024 Sesinya Sesinya Sesika Satu Jam 8 93 Sampai 9 30 Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Bertempat Di SMK Negeri 5 Surabaya Nah Berarti Mahasiswa Ini Itu Wajib Menemuh Mata Kuliah MKW 4 101 Pendidikan Agama Islam Ini Dengan Soal Umum Atau Pilihan Ganda Bertempat Di SMK Negeri 5 Surabaya Di Ruang 6 Korsi 6 Pada Hari Sabtu 20 Januari 2024 Pada Sesi 1 Yaitu Pukul 8 Sampai 9 30 Contoh Lagi Berarti Mahasiswa Ini Wajib Menemuh Mata Kuliah MKW 4108 Atau Bahasa Indonesia Ya Dengan Soal Umum Atau Pilihan Ganda Bertempat Di SMK Negeri 5 Surabaya Di Ruang 6 Korsi 6 Pada Sabtu 20 Januari 2024 Sesi 2 Tepatnya Pukul 10 00 Sampai 11 30 Sekali Lagi Mahasiswa Ini Wajib Menemu Ujian Mata Kuliah MKW 4109 Pendidikan Kewarda Negaraan Dengan Soal Umum Pilihan Ganda Di SMK Negeri 5 Surabaya Di Ruang 6 Korsi 6 Pada Sabtu 20 Januari 2024 Sesi 3 Pada Jam 13.00 Sampai 14.30 Nah Disana Nanti Teman-teman Tentu Akan Ada Pengawas Yang Sudah Siap Dan Akan Memimpin Teman-teman Untuk Melaksanakan Ujian Online Nah Ujian Online Itu Juga Memakai Sampi Nah Ini Makanya KTPU Itu Harus Selalu Dibawa Pada Saat Ujian Ya Pada Saat Ujian Kemudian Ini Ada Keterangan Ya Untuk U Umum Pilihan Ganda E E C Atau U Rian Jadi Ketika Teman-teman Harus Mengikuti Ujian Online Atau Rian Perhatikan Semua Data Yang Ada Di Tabel Ini Nah Disini Ada Keterangannya Keterangan Yaitu U Umum Pilihan Ganda Dan E E C Atau Rian Nah Untuk E C Atau Rian Ini Tentu Biasanya Seperti Contohnya Itu Mata Kuliah Tugas Akhir Program Untuk Mahasiswa Tingkat Akhir Itu Pasti Soalnya Adalah E Atau Rian Tetapi Dia Ditempur Dengan Ujian Online Tetapi Khusus TAP Memang Soalnya Diundus Secara Online Tetapi Jawabannya Tetap Di Lembar Jawaban Ujian Ketentuannya Adalah KTPU Online Mata Kuliah Dan TAP Ini Harus Ditunjukkan Bersama Kartu Ujian Masjawa Pada Waktu Ujian Laman Untuk Akses Ujian Online Mata Kuliah Dan TAP Adalah So .ut .ac .id Link Microsoft Teams Atau Zoom Pada Kolom Keenam Hanya Digunakan Untuk Peserta Ujian Dan Pengawas Secara Semi Online Proctoring Nah Ini Bagi Teman Teman Yang Belum Baham Disini Kalau Ada Kolom Ruang Virtual Dalam Kurung Link MS Teams Atau Juna Jadi Ada Ujian Teman Teman Untuk Yang Telah Ditentukan UT Yang Memang Disitu Mungkin Dilacanakan Secara Semi Online Proctoring Nah Yang Saya Tahu Adalah Ujian Itu Mahasiswa Melaksanakan Di Rumah Tetapi Memakai Aplikasi Microsoft Teams Atau Zoom Dimana Tentu Dia Dia Diawasi Oleh Pengawas Ujian Yang Memakai Semi Online Proctoring Ini Oleh Pengawas Yang Telah Ditetapkan Tapi Ini Kalau Tidak Tidak Ada Keterangan Untuk Masjah Tentu Ya Tidak Ya Ujiannya Biasa Datang Ke lokasi Ujian Misalnya Seperti Di Tempat Ini Nah Terlambat Lebih Dari 30 Menit Tidak Dibenarkan Mengikuti Ujian Masjah Dapat Meninggalkan Ujian Online Setelah 45 Ujian Berlangsung Apabila Ditemukan Menggunakan Alat Komunikasi Pada Satu Ujian Seperti Yang Maka Akan Dikenakan Sanksi Akademik Berupa Nilai E Pada Semua Mata Pilihan Di Semester Tersebut Selama Ujian Berlangsung Masjah Tidak Diperkenalkan Membuka Website Selain Suwo.t Dot Dan Pertama Satu Jum Tentu Ini Untuk Yang Tadi Sambil Online Proctoring Ini Ada Catatan Penting Apabila Mahasiswa Ingin Pindah Lokasi Atau Tanggal Ujian Khusus Untuk Modus UAS Ujian Online Atau UO Segera Hubungi UT Daerah Setempat Untuk Melakukan Jadwal Ulang Selama Kapasitas Selama Kapasitas Tempat Ujian Online Tanggal Ujian Ruang Dan Kursi Tersedia Kalau Kuotanya Masih Ada Bisa Misalnya Teman Teman Misalnya Ini Ditentukan Tanggal 20 Januari 2024 Tapi Tidak Bisa Sesuatu Yang Sangat Penting Teman Teman Bisa Lapor Ke UT Daerah Masing Masing Nah Kemungkinan Bisa Diproses Kalau Ada Kuota Yang Kosong Maka Seperti Tempat Ujian Tanggal Ujian Ruang Dan Kursinya Itu Ada Yang Kosong Tidak Ditempati Atau Belum Dijadwal Untuk Mahasiswa Lain Itu Bisa Tapi Kalian Harus Menghubungi Admin UT Daerah Tersebut Kemudian Untuk Kembali KTPU Dijadwal 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 Teman Teman Tadi Adalah Penjelasan Yang Bisa Saya Sampaikan Yang Bisa Saya Bagikan Kepada Teman Teman Terkait Dengan Ujian Desember Ujian nanti dibimbing oleh Pengawas ujian Jadi sesemua itu Sesuaikan dengan KTPU Kalian sesuaikan juga dengan Registrasi mata kuliah Teman-teman jika ada Yang kalian belum paham Silahkan coret-coret di kolom komentar ya Dan saya Juga ingin agar teman-teman membagikan Video saya ini Kepada teman-teman yang lain Nah di kolom deskripsi Itu saya Beri timestamp Karena video saya ini Sepertinya agak panjang Nah teman-teman bisa klik Waktunya untuk Langsung menuju ke penjelasan Tentang UTM atau THE atau UO Nah teman-teman akan lebih baik Juga memperhatikan semua Yang saya sampaikan itu Komplit supaya nanti tidak salah bahan Nah jika ada yang salah Teman-teman bisa merevisi Tentu dengan data yang paling Demikian teman-teman yang bisa saya bagikan kepada teman-teman Sukses untuk teman-teman yang Nantinya akan menjalani UAS semester ini Dan saya yakin teman-teman Menyiapkan semuanya dengan baik Saya ingat Kuasai isi modul atau buku mata kuliah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya